Intro Hai di Europoso Senang banget hari ini karena Kak Luna Maya main kerumat Kak Luna Maya Kak Caca Hai, jadi ini kalo misalkan di channelnya Marsh Beautiful Soul Bagus-bagus Aku juga sempet kepikiran tuh dulu Beautiful Soul Akhirnya jadinya Luf Luna Maya of Friends Oke, i see Jadi hari ini Gue pengen ngobrol-ngobrol Ringan aja sih sebenernya Ringan-ringan yang bisa jadi seru atau kemana-mana Iya dong Gimana kabarnya? Baik dong, Alhamdulillah Kamu apa kabar? Sehat Sehat dong Terus kemarin abis dari Bali ya? Abis dari Bali Terus di Bali berapa lama? Aku tuh dari PPKM Pertama udah disitu Yang maksudnya Juli 3 ya 3rd of July itu udah disana Oke Pas di announce PPKM tanggal 3 Kayaknya tanggal sebelum itu atau tanggal itunya aku udah terbang sih Lama ya sebulanan Ya tapi aku bolak-balik Itu karena kerjaan apa karena mama disana? Pertama Aku pikir kan Aku sendiri di Jakarta Ini kalo misalkan aku lockdown-lockdown Soalnya waktu tahun lalu 2020 tuh udah pernah kan 3 bulan Tiga bulan Tiga bulan sendirian di Jakarta PSBB itu kan 3 bulan tuh Literalnya 3 bulan aku di rumah Dan sendiri Oke, i see So Ketika mereka announce Oke PPKM Agak-agak mirip kayak tahun lalu Dan aku kayak Oh i'm not gonna do this Enggak lah Kaluna berapa bersaudara sih? Tiga aku Terus semuanya pada Sama aku tiga Oke Di Bali semua? Di Bali semua Jadinya aku yaudah deh I decided Terbang ke Bali ajalah Iyalah ya biar gak kayak sendirian di rumah tiap hari nyari kerjaan kayak ngapain Tapi kan pasti Kaluna sibuk sih? Iya sih Jadi akhirnya aku boyong aja semua tim aku Jadi kita Di villa Shooting-shooting disitu Terus Sambil zoom-zoom meeting lah Lagian Bedanya kan kalo di Jakarta Biasanya kerjanya di rumah Terus ini Kita bawa ke Bali ajalah It's nicer I think Banyak open air Gitu kan Open space Gitu Disini mana ada alam gitu Kayak di Bali Iya Terus Kak Mau lari di GBK aja kan gak bisa kan? Iya Kalo di Bali kita masih bisa lari di pinggir pantai Iya Kak Luna kan suka lari Suka sepedahan Hmm Jadi yaudah Jalan-jalan Sebenernya pantai tuh ditutup Tapi katanya waktu aku disitu tuh Jam 6 sampe jam 9 boleh dipake buat olahraga Jadi ya pagi jalan gitu So it's nice It's nice Oke Pertanyaanku yang kedua Aduh banyak nih pelanya Iya Ini banget kok kalian ada 539 Oh mate gue Oke aku mau nanya Ya How is your heart today? Oh hari ini Terima kasih loh ditanyain hari ini Hari ini Karena orang kan kalo nanya cuma apa kabar gitu Iya Kabarnya sih masih baik deh aja Tapi kalo hari ini Feel yang lebih dalam Spesifik ya Spesifik ya Hari ini Hari ini sebenernya cukup netral ya Oke Dalam artian gak ada terlalu gejolak yang Gimana gitu Padahal aku ngeliat tadi Tadi aku on the way kesini aku ngeliat tuh kan Aku selalu punya kalender menstruasi kan gitu Aku tuh on time selalu gitu Loh besok mau dapet nih gitu Kok 2 men mood aku gak Oh that's nice Iya biasanya aku tuh udah tau kayak kalo udah PMS Mood aku tuh pasti mood swingnya parah Aduh sama banget sih Aku tuh termasuk orang yang Sangat apa ya Bisa Sebelum Dapet bulanan itu tuh yang cukup Orang deket-deket aku tuh udah kayak Oh my god Aku juga Bisa kadang-kadang melo gak jelas Kalo aku kayak Tapi tergantung kalo misalnya lagi rajin olahraga Bisa tiba-tiba gak berasa PMSnya Ngaruh banget Olahraganya gak sih Keluna gitu gak pasti Ya kemarin-kemarin sih lagi olahraga terus sih Aku maksudnya udah males nih olahraga sebulan Itu lagi mau PMS buset Kalo aku ya lebih ngalaminnya tuh Banyak negative thinking Yang ekstrim Kalo aku gitu Terus jadi dia bapet Aku sih gak ekstrim sih Tapi aku tau Misalkan kayak tiba-tiba Melo banget Tiba-tiba kayak Kepikiran omongan orang gitu tuh Yang kayak terlalu jauh ke depan gitu Tapi gak ekstrim banget gitu Oke I see Jadi kayak Terus pas aku kayak Oh ini kayaknya aku mau dapet nih Kayaknya embutnya Jadi berantakan begini Jadi aku tau gitu Tapi fisically lemes Atau kayak begini Engga Aku fisically biasa aja Cuma hari pertama biasanya aku cukup Kramnya cukup parah sih Oke Usually aku kayak Hari pertama tuh kramnya kayak Oh ini lagi Ini ya ngomongin menstruasi ya Kayak ngomongin kesehatan gitu Kayak It's the whole cycle Padahal cuma dari pertanyaan Gimana hati aku hari ini Yay Ya intinya sih Surprisingly Aku bagus Neutral lah gitu loh Happy aja gitu Gak ada Apa ya Gejolak Kegejolak, kegalauan Kesedihan Atau bahkan kesenangan yang terlalu berlebihan juga Engga happy Ya biasa aja Oke Kalau dibilang happy ya lumayan Dibilang Ya neutral Neutral Oke Lately apa hal yang paling bikin Kaluna Excited with life With you In your life Apa ya I think The most Making you excited Right now Oh Oke I think Kalau aku jawabnya Kerjaan Kayaknya jadi Klische Dan kayaknya Aduh Apa sih gitu Kenapa aku bisa bilang kerjaan Itu rutinitas yang Saat ini Dengan kondisi seperti sekarang ini Uncertainty Keterbatasan Apa-apa Itu kan Serba Ini boleh gak ya Ini oke gak ya Gitu Terus Belum lagi Judgment Orang Lihat kok dia keluar-keluar Kok dia terbang-terbang gitu Hal-hal kayak gitu gitu Jadi kadang-kadang Agak Bingung ya Apa ya kalau ditanya Sebenarnya kalau ditanya Yang paling aku suka Ada traveling kan It's one of my Inilah Passion gitu Passion gitu Terus traveling Olahraga Explore New things gitu Karena banyak keterbatasan Jadi akhirnya Keterbatasan yang bisa kita Lakukan adalah Misalkan travelingnya Domestik Which is kebetulan itu Pekerjaan juga Jadi itu yang selalu I look forward to gitu Kayak Ya Ya aku bersyukur banget Di saat seperti ini tuh Kerjaan aku tuh masih ada gitu Karena I know out there So many people lost their jobs And And it's Kind of sad To see Banyak yang suffering Banyak yang kesulitan Tapi aku kok masih diberikan seperti ini Jadi Itu yang kadang-kadang aku Bersyukur banget dan Yang membuat aku masih Bersemangat dan hidup adalah kerjaan aku saat ini Karena kan mau apa lagi gitu And you love what you do And I love what I do It's a blessing It's a blessing I think apapun walaupun kita Walaupun kalian di luar sana Gak suka dengan kerjaan kalian Dan kalian masih punya pekerjaan I think it's a blessing juga ya And we need to Apa ya Appreciate every single Apa yang kalian masih miliki sekarang Karena Time is precious right now Apapun yang kalian lakukan Itu adalah sesuatu yang Yang precious Yang kadang-kadang kita gak pernah tahu Besok tuh bisa stop Atau hari ini bisa stop Bisa diambil Bisa diambil Dan diambil dari hidup kita gitu ya Iya Jadi Kalau masalah Apa yang membuat aku Bersemangat Ya itu sih Ya alhamdulillah dan puji Tuhan lah Bahwa Aku masih punya That fire Iya Gitu Kalau itu tipe yang Dalam berkarir In doing what you do Tipe yang ambisius Atau yang How do you define your character Oke Ini lucu sih Aku tuh sebenernya orangnya Dulu ya go with the flow I think I'm very lucky Oke Early ini ya Early stage of my career gitu Kayak I think I'm more than blessed gitu Kayak everything so smooth Effortless Effortless gitu Kayak Lo gak terlalu usaha Tapi lo diberikan Kemudahan tuh begitu banyak gitu loh Iya Sampai akhirnya Gue ngerasa kayak Ah go with the flow aja gitu Tapi In a way Dalam Dalam hal lain juga I dedicate my youth at that time Di usia Umur berapa sih pertama kali? 16 aku pertama kali Oke Sampai dengan Aku usia 20 something lah Itu sekitar berapa tahun itu Memang Kalau ditanya aji mumpung Ya memang at that time Memang aji mumpung Semua aku kerjain dan hariku tuh bener-bener kerja gitu Karena ya cita-citanya tuh cuma Ya pengen independen dan pengen sukses secara Financially gitu loh Supaya aku gak bisa Apa Supaya aku gak nyusahin orang tua gitu kan Cita-citanya tuh catek sih sebenernya Terus Mandiri Mandiri gitu Karena Ya begantung sama orang tuh kan Aku tuh banyak kepengenannya gitu Terus kalau misalkan harus selalu minta sama orang tuh Rasanya kayak Gak enak ya? Bukan gak enak ya Even though sama orang tua sendiri kayak Gimana ya? Gak enak sih Jadi kamu kan Make your own money dari SMA berarti ya? 16 tahun itu pertama Dan itu muncul keinginannya sendiri? Muncul keinginan tuh karena Ya Apa ya Karena gini sih Orang tuaku tuh bukan tipe ibuku Terutama bukan tipe orang yang Yang aku mau apa tuh Oke 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 gitu Sebenernya Ya kita cukup Bercukupan gitu Bukan kita gak ada yang harus susah Yang gimana Enggak Tapi memang Ibuku tuh ya Dia pun punya sepatu ya Misalkan dia punyanya cuma satu atau dua Secukupnya aja gitu Tipikalnya tuh Minimally simple gitu Iya gitu Sedangkan kan ini anaknya bertemu dengan Banyak anak-anak ABG yang tipe-tipe sepatunya Ada sepatu basket ini itu BM gitu loh Aku mau ini emang Terus akhirnya aku kayak Aduh udah deh Kayaknya Untuk mendapatkan apa yang aku mau Aku harus kerja gitu Kali ya Sebenernya sesimpel itu aja sih Sesimpel itu kayak Gak mau nyusahin orang tua gue ah Jadi kalo anytime gue mau Gue gak harus kayak ngerengek Gue gak harus kayak Kayak ngambek dulu atau gimana gitu So anytime gue mau ya gue beli pake duit gue sendiri gitu Dan entah kenapa Dari kecil waktu aku di Bali juga Aku gak pernah membayangkan Hidupku itu hanya akan di Bali saja Oke Jadi udah tau dari Dari kecil aku tuh Ya dari SD lah ya Dari SD kelas 6 mau SMP gitu Aku Aku gak tau Aku punya gambar ini Di dalam kepala gue tuh kayak Pokoknya gue harus keluar dari This island gitu loh It's not The island is amazing I love Bali so much Tapi memang Kayaknya anaknya cukup ambisius ya Gitu jadi kayak Big dreams Big dreams gitu Terus udah gitu kayaknya kalo aku di Bali Jadi agak susah untuk mencapai itu gitu Sebenernya bukan masalah Balinya sih Tapi memang kotanya Kau lebih besar dari kehidupanmu Iya Kau akan mencapai lebih banyak Iya Maksudnya 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 Apa ya Maksudnya Aku di Bali itu mungkin Akan terlimit Karena kan ada jarak gitu Jadi So Setelah berjalan itu Semuanya 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 Dan itu Apa ya Semuanya Semuanya Apa ya Bisa dibilang Menyadarkan aku juga bahwa You know what Kemain-kemain tuh gue udah bersyukur banget gitu Semuanya 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 Terus tiba-tiba bisa hilang dalam sehari Awalnya memang Kayak berpikir kayak Udah lah ini selesai lah Gue gak mau Kerja beginian lagi I think I need to You know Take a break gitu Ya mungkin Just end everything here And then Find something new Work Sempat ada Masa kayak gitu tuh Gue off Off aja dari Maksudnya dunia entertainment Iya Maksudnya udah Selesai ini Karis aku selesai Yaudah kita cari kerjaan lain deh Gitu Yang penting gue bisa hidup Bisa mau jadi apa I move on Tapi different direction Iya Terus jadi Pedagang deh gue Pedagang ya Pedagang Gue jualan tas tuh Dulu Oh iya Iya Gue sampe ke Eropa Bulak-balik Pedagang Oh jadi ada sempet masanya Emang bener-bener Iya Gak kerja seapa Tapi kan pedagang Buy semuanya Buy semuanya Ya udah kan Katanya lu good Kayak gitu tadi Kan gak ada kerjaan buat gue Oh my god Ngerti gak Semua orang bye Gitu Oh ya udah bye gak apa-apa Ya udah gue move on deh Gue cari kerjaan lain deh Terus jadi pedagang gue Gue sempet jualan tas Udah tahun atau mana? Hampir setahun Oke Tapi dari dagang itu ya Gue berjualan gitu ya Itu tuh Gue tuh bisa beli mobil Lexus waktu itu Gitu Wow Jadi gue ngerasa kayak Oke Jadi emang jiwanya juga Jiwa dagangnya juga Kenceng juga Kayaknya sih gitu ya Makanya bisnisnya karena banyak banget Karena ada makeup Ya karena memang Sebenernya emang Ada jiwa dagangnya juga sih Kayak Dan itu belajarnya semuanya Oto didak Oto didak aja Karena aku kayak Untuk di bisnis tuh Kayak perlu Banyak belajar banget Kayak tipenya deh Kalau aku ya Karena gak Enggak sih Aku mah Udah nyemplung aja Ngalir aja lah Jadi gak ada rasa takut Gak ada kebanyakan Analisa Kebanyakan pikir over thinking Gitu gak ada tuh Ada Ada kepikiran Lu sampai sekarang juga Aku kan learning by doing Emang punya kantor tuh ngerti Mau ngapain Enggak ngerti juga Tapi kan Karena Pelan-pelan dijalanin Oh jadi ngerti Gitu Bikin kosmetik juga Awalnya gak ngerti Kok mesti ngapain Yaudah ke pabriknya aja Nanya-nanya Saya mau bikin gini gini Berapa kira-kira Oh segini Minimumnya harus berapa Oh gini-gini Yaudah waktu itu Bikin doang Gak tau kalo ternyata Ada nanti urusan yang namanya Financenya Urusan Expired dates Ada yang namanya Stock of 6 Ada yang namanya ini Distribusi channel Apa Gak tau gitu Tapi karena Yaudah berjalannya waktu Karena Karena dihadapkan Dengan Situasi Ya Ya setahun pertama Ya kalo ditanya Sempet Berapa lama Untung gitu Terus abis tuh kayak Gak tau lagi mau ngapain gitu Terus rugi gitu Terus masuk pandemi Terus ini Terus itu Belum lagi orang-orangnya Keluar masuk gitu Ya Yaudah gitu Akhirnya sampe Di satu momen Sambil belajar Sambil Oh begini Begitu Kalau ditanya sekarang jago banget sih Engga Entrepreneur yang Yang sukses banget Engga belum Tapi Tapi My goal And my ambition Is To get there To I have a goal gitu loh Which is Kalo boleh di share What's your My goal? Definitionnya gitu ya? Di pekerjaan Di bisnis aku ya Ya Yang pasti berhasil lah ya Lebih berhasil dari sekarang gitu lah Dan Bisa Bisa apa ya Iya Dan bisa Sustain as a business Gitu Menjadi apa ya Dan mudah-mudahan Bisa membuka lebih banyak Lapangan pekerjaan Buat orang Gitu kan Artinya kalo Kalo orangnya lebih banyak Artinya kan lebih berhasil ya Hmm Salesnya lebih bagus Oke So it's a good problem That we need more people Oke, I see Iya kan gitu Orang ngerti 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 Jadi kalo itu udah bisa ya Artinya kan Saya banyak bisa bantu orang gitu Walaupun Baru segitu doang ya Membuka lapangan pekerjaan ya Tapi At least One day Punya goal yang tinggi Bisa Sukses banget Dan My other goal is to help Lebih banyak orang lagi Aku tuh pengennya itu sih Pengennya bisa Apa ya Banyak banyak orang ya Iya Tapi aku gak Jujur aku tuh gak terlalu suka Membantu langsung pake duit gitu loh Karena Uang tuh kalo kita kasih Satu seribu Satu seribu Satu seribu tuh bisa habis dalam sehari dua hari Iya Tapi kalo kita bisa kasih Pelatihan Education Aku rasa itu menjadi bekel Nantinya yang akan mereka pake Sampai nanti gitu loh Iya Aku lebih senengnya begitu gitu Kayak I don't know one day Pengennya sih Jadi Memberdayakan Mereka yang juga ya Bahannya insan Betul Jadi Aku sih berharap sih Bisa Kasih beasiswa Atau apa gitu Atau terserah Sukanya apa Saya tuh Passionate banget Misalkan saya hobi masak gitu Ya udah Kamu mau apa gitu Misalkan Belajar Belajar Masak gitu Atau apa Siapa tau bisa jadi Shoe Chef Chef Kan kita gak tau kan gitu Tapi itu akan membantu mereka Secara kehidupan mereka Sampai nanti gitu Atau mereka misalkan Saya hobinya jahit Ya udah Kita lesin jahit gitu Sampai dia bener-bener bisa mandir Pengennya tuh seperti itu One day Jadi Uang yang kita Hasilkan di Perusahaan-perusahaan Maksudnya di My Company Kalo udah cukup banget Pengennya tuh punya CSR nya lah gitu Iya Kayak gitu Iya Lebih tertariknya disitu Nah kalo itu kan Tadi kan hal yang paling Excite you In your life right now Kalo misalnya Hal apa yang paling Challenging Atau kayak Masih I don't know Maybe kalo misalnya Dirasain Could create a little sadness In your heart Anything like that Ada gak? Oke Ini menarik Menarik ya Untuk saat ini sih Mungkin banyak orang Ini pasti yang paling Ditunggu-tunggu Atau paling yang dipikir Di Yang orang tuh sering Menghasiani aku Itu dalam hal Ya ampun masih sendiri ya Gitu Ya culture aja sih Culture ya gitu Tapi Kalo ditanya Emang gak pernah merasa sedih Atau sendiri gitu Ya pasti ada momen dimana Gila temen-temen gue nih Tapi somehow Lately Fase itu tuh udah Kayak udah ilang Gitu loh Atau kayak ilang muncul gitu gak sih Kadang ya Kayak kadang ya Tapi ini nih lumayan agak lama nih Fasenya nih yang kayak Ngerasa kayak Kok gue seneng-seneng aja Begini ya Happy aja gitu Kayak Kalo banyak orang yang ngerasa Kayak Aduh Kasian ya Gak laku-laku Atau Those negative Comments gitu Kayak Either itu negative comments Atau misalkan Atau haters lah Atau apa gitu Gak laku-laku dasar lo gini Tapi In a way Kok gue gak merasakan Omongan-omongan itu Bener ya gitu Bahwa gue Merasa sedih Exactly gitu Terus Gue pahen-pahen aja I have so many things Yang bisa aku syukuri Gitu Bahwa Sampai detik ini Alhamdulillah sehat Gitu Belum pernah Tumbang Ya dengan kondisinya Amin Ya ampun ya Dan bukan hanya dari Virus covid aja Tapi I don't wanna get sick In any kind of diseases Gak mau gitu Aku gak mau fokus Hanya di covid aja Tapi aku gak mau Aku gak mau kena Coy Debe lah Atau Atau tipes lah Atau apa Aku gak mau gitu Jadi aku berusaha untuk Menjaga diri aku tuh Tidak hanya dari covid aja Tapi dari semua penyakit So I try to To live As healthy as possible As Mindful as Possible Gitu Jadi Kita juga Bisa Apa ya Move on With the situation Tapi dengan waspada Dan Gak mau panik juga Gitu Aku gak pernah merasa Ada sesuatu yang Bikin aku sedih sih Sekarang gitu Oke Kayak Aduh Kayak Dut Gue sehat Gue berkecukupan Gue Tidak Apa ya Gini Ini satu hal juga Yang aku pikir Aku cukup blessed Adalah Aku gak terlalu Parnoan Dan tidak takut Dengan pandemi ini Atau maksudnya dengan Dengan Ya keadaan lah gitu Dengan hal apapun gitu Aku tetap waspada Ya pernah juga sih Wajar Dengan level yang wajar Iya gitu Ya pernah sih Dapet false positive gitu Dibilang covid juga Tapi salah ternyata Salah Itu Jantung juga Dabdikduk gitu Kemarin juga Aku medical check up Satu Badan cek darah juga Nerima hasil Dabdikduk juga Gitu Jadi Jadi Semua tuh wajar banget Kalo misalkan kalian Ngerasa ketakutan tuh wajar banget Tapi Sebisa mungkin Aku tuh punya mindset You know what? Karena awal-awal parno Terus Meriang dikit Covid nih Sekarang kan gitu ya Iya Zaman dulu mah Mereka meriang Jadi Akhirnya aku putusin Untuk You know what? Keadaan ini Memang Harus kita terima Harus kita accept Dengan Dengan hati yang Terbuka Ya Nerimo lah gitu Bahasa Jawanya Nerimo gitu ya Dan Ya Ya Mindset saya tuh udah Kayak gue tuh gak mau Jadi Paranoid Jadi yang Berlebihan Jadi kayak gak mau ketemu orang Apa gitu Karena Ya itu Wande Semua tuh bisa berhenti gitu Even kita Kita ada di rumah terus gitu Itu bisa berhenti juga Jadi aku pikir Aku tetep harus lanjutin hidup aku Karena ya aku sendiri kan Aku Aku Belum Berumah tangga Aku masih Jadi aku masih harus menghidupi diri aku Jadi aku harus Accept the situation Dan aku memang harus bekerja gitu Jadi makanya aku pikir Wode deh Itu ada Virusnya Keadaannya memang begini Kita jaga diri Jaga kesehatan Perventif Pakai masker Sering cuci tangan Dan Jauhi kerumunan Kalaupun terpaksa Ya Kurangi interaksi Yang deket-deket gitu Untuk membuat Jiwa aku sehat juga Aku putuskan untuk Aku gak mau terlalu Aku update dengan berita Tapi aku gak mau Mendengar itu setiap hari Kalau tahun lalu Setiap hari Karena makin banyak Dikasih maka Informasi yang Serem seperti ini Ya Ada inilah Ada itulah Belum lagi Oh vaksin ABCD Ini begini Aduh Kita jadi Bingung ya Aku sih udah divaksin Tapi Aku gak mau Kayak Ya udah lah Bismillah ajalah Soalnya kalau kita kayak Melilingin diri kita Sama Informasi positif Orang-orang yang positif Kita jadi aman aja Gitu Lebih happy juga Aku sering banget loh Kayak Begini sama yang Eh tiba-tiba Aku sorry Aku ini ya gitu Oke Maksudnya Sama orang yang Ternyata positif aja Tapi ternyata Kak Lunanya baik-baik aja Sejauh ini Alhamdulillah sih Jadi aku pikir kayak Ya kalau kita Tau Ngejaga diri kita Terutama dari dalem Gitu ya Aku rasa juga Mungkin imunnya itu juga Jadi bagus gitu kan Dan juga dari pikiran kan Iya sih Aku pikir sih Itu salah satu yang Yang Ngejaga kita juga ya Karena memang Ya udahlah kita pasrah aja Kita udah tahu Kita ngejaga banget Kalau memang masih Dikena ya Memang itu udah Udah menjadi sesuatu hal yang Ditetapkan juga gitu Bahwa memang Itu destiny yang harus kita terima Gitu bahwa oke Even though we already like Protect ourselves Pokoknya sebisa mungkin Tetap masih Kenapa-napa ya Memang udah Ya aku bilang Mau itu penyakit Mau apa ya Emang Mau rezeki Emang udah Sesuatu hal yang Ada jalannya Ada jalannya gitu Ya Ya semua kita Sebisa mungkin ya Bismillah aja lah ya Gitu Oke Aku punya last question Ada dua Jadi dua-duanya ini Tiga hal Jadi yang pertama Tiga Hal yang paling Kak Luna banggain Throughout your career Iya Dari pencapaiannya Kak Luna Sama tiga hal Yang paling Kak Luna Hargain From yourself DiNon Jadi itiga daribourne Tiga dari Things Dari karir dulu ya Yang aku Cukup bangga gitu ya Aku kalo dibilang bangga banget sih Kayaknya Pegarannya untuk diri sendiri Tapi kalo ditanya ya mungkin Misalnya ga ada Ga ada isle eastle Isle kaya someday Sombong Sombong Jadi kayak Berbing And celebrating you Mungkin pertama adalah I would say, the moment karir aku hancur dan tiba-tiba aku bisa kembali lagi, I'm quite proud of it gitu loh karena itu udah menurut aku tuh namanya kalau ada yang bilang rezeki gak ketuker itu tuh salah satu contoh muzizat milah, aku anggap aja itu muzizat lah gitu, orang udah gak ada artinya kok gitu, ngerti gak sih kadang-kadang aku juga mikir gitu, orang tuh nanya kok kamu bisa sih gitu, gak tahu gitu gimana gitu, mungkin salah satunya adalah yang menjawab tadi yang aku banggain itu adalah I'm persistent, orang yang kalau ibaratnya kayak kalau di Spanyol itu ada yang orang diginiin pakai kain merah, aku tuh banteng ya, tetep aja doberang aja gitu, udah ditusuk-tusuk itu masih doang sampe bener-bener terakhir udah gak bisa bangun gitu loh, itu kayaknya aku tuh tipikal orangnya kayak gitu gitu, itu yang aku cukup banggakan mungkin kadang-kadang temen aku juga atau orang sekeliling aku tuh agak kesel ya karena keliatannya kayak lo tuh iya gitu tapi hal yang paling kecil hal yang paling kecil gitu kayak misalkan nih gini contoh deh kemarin sama Marian, kita ke Nusa Lembongan kita naik boat gitu kita snorkeling gitu terus saya bilang gitu kayak mbak sama si orang jukungnya gitu swift boatnya gitu pak kita ke Manta Point ini udah sore mbak gitu biasanya mantanya tuh pagi aja adanya mantasnya gitu karena ada banyak mantas kan gitu masa sih gitu iya biasanya kalau pagi-pagi itu mantanya itu pagi kalau sore ini udah gak ada mbak karena udah lombangnya udah ini enggak deh pak, saya mau kesana, saya mau lihat itu bener ada atau enggak oh iya? gak papa mbak pak kita kesana aja saya mau lihat itu bener ada atau enggak nyampe sana banyak banget mantas padahal kan dipikirnya kan orang ini kan paling ngerti ya iya gitu makanya kita kan dipikirkan gitu ya cuma entah kenapa aku orangnya tuh aku mau lihat dulu gitu itu ada atau enggak gitu kalau enggak ada memang bener omongnya bukan gak percaya ya aku bukan gak percaya dia tapi Aku hanya perlu? Iya, aku hanya perlu pergi ke sana, kemudian melihatnya, gitu. Dengan mata saya sendiri gitu, kayak itu ada atau enggak kan. Dan sering terjadi gitu nggak sih, kayak apa yang kamu percaya, ternyata beneran di ujungnya terjadi? Sering. Tapi kalaupun misalkan, ada juga kayak gini, let's say, let's say contoh-contoh. Ini 2020, sebelum lockdown-lockdown itu, aku masih ke Niseko, Suki. Oke. Niseko dimana ya? Di Jepang, ke Hokkaido. Oke. Aku tuh orangnya cukup, last minute ya. Jadi kita ke sana, kita belum booking mobil. Oke, buat transportasi ke mana-mana? Iya, karena semua itu kan harus online, takutnya kan lagi masa-masa Suki, orang tuh banyak gitu. Itu kan banyak tuh ada penyewaan mobil, ada dari kayak, ya perusahaan ini, 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 ini gitu. Terus temenku udah bilang, ini nggak ada, nggak mungkin, karena harus online dulu gitu. Ya, let's just try. Satu, tuh ke sebelah lagi deh. Nggak ada, udah pasti. Temenku tuh udah bilang, udah nggak ada, udah lah kita naik taksi aja lah, nggak ada. Nggak, nggak, itu ada satu, coba, datenglah kedua. Maksudnya itu mobil rental? Rental, jadi ke company satu, kan dia punya stall gitu kan. Iya, iya. Satu bilang nggak ada, kedua nggak ada, ketiga juga bilang nggak ada. Dan gue lihat ada satu di ujung, yang belum kita datengin. Dia bilang, ya udah, yuk kita cari taksi aja. Nggak, nggak, coba deh, itu satu pasti ada deh. Nggak, nggak ada, ini udah ditanyakan, semuanya nggak ada, pasti juga nggak ada. You know what? Gue nggak akan percaya sampai itu belum ada di situ, dia ngomong nggak ada, baru gue percaya. Emang nggak mau nyerah? Nggak mau nyerah. Orangnya emang tipikalnya, ngotot, gitu. Jadi, aku akan puas kalau aku mendengar langsung, memang yang penting, kalaupun nggak ada, kita udah usaha dulu. That's the moral of the story, gitu. Sampai akhirnya ke ujung, ada. Thank you. Thanks to you. Listen to me. Tapi moral of the story-nya pun kalau misalkan, I told my friend, gitu, kayak, kalau misalkan itu kagak ada, but at least we tried our best, and we don't give up, gitu loh. I think menjawab pertanyaan yang tadi yang satu itu di karir, sama yang satunya lagi secara pribadi, aku cukup bangga itu, walaupun kadang-kadang orang enek, ya. Karena nggak semua orang punya mentalitas yang sepersisten itu. Betul, itu satu. Terus, kedua, mungkin bisa dibilang, waktu aku create clothing line aku sama, apa namanya? Clothing line berarti Luna Habit, ya? Iya, oke. Itu 2013, aku dulu tuh punya partner, aku juga punya clothing line dulu sama partner aku. Kalau zaman dulu tuh, ibaratnya aku cuma kayak dipakai namanya doang, gitu. Tapi aku tuh selalu punya kayak hasrat dan rasa penasaran yang cukup tinggi, bahwa, kalau lo mau pakai nama gue, gue juga mau kerja. Iya. Kalau cuma pakai nama doang, lo jadiin brand ambasador aja, jangan bilang ini bisnis gue dong, gitu. Iya sih. Kalau itu bisnis gue, lo mau pakai nama gue, lo mau kasih saham kosong pun, boleh dong gue tahu isi dalamnya, gitu loh. Karena it's my business too. Juga, gitu. Terlepas lo mau kasih gue saham, tapi kan nama gue adalah investasi gue ke dalam company ini, gitu. Tapi setelah tujuh tahun kita bersama, gue, I don't learn anything, gitu. Gak belajar apapun, gak tahu apapun. Bahkan aku tuh cuma pengen tahu bikin satu baju tuh modalnya berapa sih? Oh, sampai segitunya pun gak? Gak tahu, gitu. Terus, 2012 kita udahan. Karena satu dan lain hal, sebenarnya lebih kayak udah gak cocok lah. Karena gimana, 2013 akhirnya aku bikin monohambit, gitu. Dan itu juga, gitu. Tidak ada knowledge apapun. Like zero knowledge, gitu. Aku gak seperti yang kalian tahu. Oh, mungkin aku punya modal. Modal aku tuh berapa sih waktu itu? Kayak 100 jutaan, gitu ya. Untuk bikin kantor, untuk bikin baju, sewa designer, apalah segala macem, gitu. Ya aku memang punya modal, gitu. Tapi untuk memulai, aku gak tahu apa-apa. Tapi aku mulai aja. Jump aja, aku tanya orang yang pernah ngedesain baju aku juga, gitu. Aku kayak bikin deh. Cariin dong gue, CMT. CMT tuh kayak tempat jahitnya, gitu. Ada CMT, ada FOB. Aku baru dijelasin tuh, FOB tuh ya udah, bahan apa semua dari situ. Kita udah terima barang aja, gitu. CMT, kita yang beli bahannya apalah, gitu. Oh gitu, terus modalnya, oh kalau kain ini belinya per meter sekian. Bilangnya per yard. Jadi banyak inisiatif untuk nanya. Iya, jadi harus nyemplung, gitu. Walaupun bisa dibilang selama 3 tahun itu ya rugi. Oke. Rugi. Ruginya itu gila-gilaan. Karena aku anggap itu adalah uang yang aku keluarin adalah uang kuliah. Oke. Uang belajar aku. Oke. Iya. Dan aku, I'm happy that I went through that period of time yang bikin aku belajar. Dan ternyata aku juga membuka lepan. And again, membuka lepan perjalan buat orang itu sangat menurut aku tuh blessing juga ya. Dan rugi, tapi aku tetap nanya itu. Persisten. Ngotot. Iya. Itu. Jadi aku belajar banyak. Itu secara karir, itu mungkin tidak cemerlang, tidak terlihat seperti bagaimana. Tapi aku merasa bahwa. Tapi itu berharga buat kamu. Itu berharga buat aku. Itu kayak lagi sekolah sih gitu. Mulai belajar ini dan itu. Dan akhirnya dibilang jago banget juga enggak. Aku adalah orang yang belajar di jalanan. Kuliah aku adalah kuliah. Di jalanan. Iya. Dengan learn by doing it. Nyemplung gitu. Iya. Terus ketiga, bisa dibilang ya, waktu aku buat TS Travel Secret itu sebenarnya lebih pengennya traveling gratis. And again, passion aku tuh traveling gitu. Dan pada saat aku ngajak Marian untuk eh, dia kan juga kebetulan suka traveling kan. Iya. And you've been friends with her udah lama? Udah lama gitu. Oke. Terus kebetulan kita juga orangnya poin gig ya. Gitu. Suka ngumpulin poin gitu. Oke. Suka kayak miles? Iya miles. Oh oke. Miles dari kartu kredit. Oh iya 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 iya. Jadi behavior kita yang bayar cash udah beralih ke kartu kredit gitu. Walaupun kadang-kadang. Ngeridim miles gitu gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang orang bilang, itu kan ngutang ya gitu. Ya ada trik-triknya, cara-caranya supaya itu nggak jadi beban buat kalian. Tapi kalian manfaatin poin-poin yang ada di kartu kredit itu. Itu jadi currency juga buat kita. Oke. Salah satunya ya bisa terbank gratis itu. Iya. So based on that gitu. Aku tuh tadinya kan, aku udah punya YouTube channel sendiri gitu. Cuma aku bilang gitu. Kita bikin yuk. Gue bilang gitu. Si travel si kursi. Iya. Terus si Marian bilang, Maksudnya gimana ya? Kita video-video-in aja gitu. Kita terbang nanti kita cari sponsor lah. Mau pesawat, hotel, apa gitu. Iya. Ide nya cuma gitu. Basically it's like traveling, travel influencer kan. Iya. Jadi pas aku ngajak dia tuh kayak, eh bikin yuk ini gini-gini travel secret. Bukan travel, kita nggak tahu namanya traveling YouTube gitu. Tapi kan kita suka traveling. Kita video-in aja gitu. Iya. Akhirnya pilot pertama kita itu adalah kita ke Jepang. Sebenarnya itu pake duit sendiri, liburan lah gitu-gitu. Terus kita video-video-in aja. Terus kita upload. Akhirnya kita dapet our first sponsor. Soal dari salah satu bank juga. Kita pergi ke Turki, kita jadiin konten ke Austria juga. Dapet sponsor juga gitu. Jadi cuma happy-happy aja temen-temen gitu-gitu. Terus berjalannya waktu jadi company and we got invested gitu. Wow. Jadi aku cukup ngerasa bahwa, oh dari sisi career ya kerjaan ya cukup ini ya. Aku happy bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kalau kita tulus ikhlas, kita suka. Kadang-kadang kita nggak pernah punya bayangan akan membawa kita kemana. Kita harus hargain journey itu. Karena journey dan proses itu ternyata jadi, kalau nggak jadi duit, jadi pelajaran. Dan pelajaran itu juga kalau kita mau valuasi dengan mata uang itu juga tinggi gitu loh. Iya, ngerti. Karena pengalaman dan knowledge itu. Nggak diajarin di sekolah. Iya. Ini nggak sih sebenarnya? Iya. And it's very valuable. Betul gitu. Jadi aku pikir jangan pernah ini ya temen-temen tuh kalau mau sukses tuh nggak ada yang instan. Bahkan aku butuh waktu berapa tahun ini. Dari awal aku 16 tahun, sekarang 37 tahun untuk ibaratnya, aku nggak bilang aku sukses sih. Tapi ternyata apa yang aku rintis dari dulu tuh ternyata ada hasilnya gitu. Walaupun mungkin buat beberapa orang kayak, ah it's not that big gitu. Tapi aku pikir itu pengalaman juga buat aku gitu. Karena ternyata karir yang aku bentuk selama mungkin 20 tahun ini lebih gitu. Di valuasi juga oke nih gitu. Dan it's a story lah gitu. Story to tell and story to be proud of gitu. Aku pikir ya itu dari sisi karir. Kalau yang dari pribadi tadi tuh yang persistent itu. Sebenarnya dari itu aja tuh sebenarnya dari cerita aku tuh menjawab semuanya ya. Bahwa aku orangnya cukup mau di... Lempak. Gitu, aku cari jalan lain lagi gitu. Iya, iya. Agak kayak gimana ya? Ada rasanya... Selalu mencari jalan gitu. Iya, iya, iya. Kementokan seberapa mentok-tok gitu. Iya. Tapi denganmu aja jalan. Pasti gitu. Terus aku nggak pernah ada opsi gitu, option di dalam hidup aku. Bahwa menyerah itu adalah... Ada kan option gitu. Ya udah lah kita stop aja atau lanjut gitu. Ya itu. Aku tuh menyerahnya tuh kalau udah mentok banget, aku oke aku nyerah gitu. Kalau belum mentok ya nggak nyerah gitu. Jadi gimana tuh menjawab ya? Persisten tuh udah menjawab semuanya lah ya. Oke. Iya gitu deh, Cah. Keras kepala kali ya. It's good, it's a strength. Iya kan? Susah juga sih. Cuman emang kita tuh... Aku kayaknya kalau di... Kalau cari di Indonesia ya. Di dunia entertainment di Indonesia gitu. Kita tuh... Mungkin di dunia juga kali ya. Sebenernya kan ini hal-hal yang amazing gitu ya. Yang Kaluna udah capai. You as a person. You are so beautiful. Oh, thank you. I'm not talking about your face aja. Iya, tapi your energy, your heart, ketulusannya. Thank you. And then how you see life tuh bukan sebagai apa ya... Tempat ajang ngasih ujian aja. Tapi life itu untuk you ajang untuk ngasih harta karun gitu. As in pelajaran-pelajaran. Iya, iya. Jadi... Kita tuh kadang-kadang tuh merasa kayak... Gue nggak mau deh ngomong terlalu apa ya. Kayak gue nih bangga sama pencapaiannya ini. Gue bangga karena orang tuh ngecap itu kayak sombong-sombong. Tapi gini sih, Ca. Ya nggak sih? Aku pikir-pikir juga ya. Ada hal yang... Yang... Pada saat orang... Menilai kita ABCD gitu. Itu bukan salah mereka juga gitu. Karena mereka nggak mengalami itu. Jadi value-nya mereka akan berbeda juga. Dari orang yang mengalami ABCD. Misalkan dia mengalami CDE gitu. Karena itu akan menjadi sekelompok orang... Atau komunitas-komunitas yang paham dan tidak paham. Yang tidak paham akan menganggap ini jadi kayak... Apa sih ini gitu. Something's wrong atau... Iya. Tapi kalau yang paham tuh akan melihatnya bahwa... Ya, this is life. It's life that we need to accept bahwa... Ya, kadang-kadang lo di atas, kadang-kadang lo di bawah. Kadang-kadang you make mistakes. And it's okay to make mistakes gitu loh. Gak apa-apa juga gitu. Maksudnya... Ya udah gitu. Itu kita lanjut hidup. Iya tetap move on. Move on juga. Even misalkan ini ya... Seorang pencuri pun gitu dihukum ya... Ya hidup berjalan juga. Iya sih. Walaupun dia harus ada di sel misalkan gitu. Atau gimana. Ya hidup berjalan juga. Mudah-mudahan dia belajar dari itu bahwa itu... Salah. Ya diperbaiki. Dia keluar. Ya mudah-mudahan dia menjadi orang yang lebih baik. Ya gak apa-apa juga dia peran dinapi karena mencurinya. Dia gak tahu. Iya. Atau mungkin karena dia butuh. Iya. Atau gak ada option dalam kerjaan dia. Atau orang yang berpikir pendek. Iya. Kita gak bisa asal secara dangkal menilai perbuatan orang. Atau kesalahan orang. Iya gitu. Karena ya gak tahu. Ketidaktahuan itu akhirnya membuat asumsi-asumsi yang... Yang berdasarkan kebanyakan orang. Yang tidak-tidak tahu itu. Atau tidak pernah mengalami sesuatu kejadian dalam hidup mereka. Yang seperti. Let's say kamu atau aku. Ya mereka akan menilai itu sebagai sesuatu lain. Kok dia gini? Kok dia gitu? Dia kan harusnya begini. Harusnya begitu. Tapi pada saat kamu ketemu sama orang yang... Sepaham. Atau sepemikiran. Atau bahkan yang mengerti. Dan pernah berada di situasi seperti kita ini. Mereka akan justru saling... Bertukar pikiran. Bercerita. Dan mereka kan mungkin kayak lebih... Less judgemental gitu. Lebih... Less judgey lah gitu. Dan saling menguapkan ya. Iya. And it's okay juga gitu ya. Kamu punya keadaan seperti kamu. Aku juga punya keadaan seperti kamu. Ya itu adalah sesuatu yang... Yang... Yang kita tidak bisa hindari gitu. Dan saya yakin di luar sana tuh juga... Banyak banget orang punya cerita yang berbeda. Tapi dalam hati rasanya tuh tetep sama kok. Mau itu sedih. Apapun ceritanya. Rasanya sedih ya sedih. Rasanya bahagia tetep bahagia sama. Mungkin kadarnya akan membeda-bedakan. Ceritanya membeda-bedakan. Reaksi kita juga jadi beda. Atau cara kita melihat dan menilai sesuatu tuh jadi berbeda. Karena ya... Based on pengalaman itu. Ini sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Panjang banget ya. Padahal pertanyaannya cuma ada berapa. Tapi gue... Terima kasih ya. Soalnya kalau ngobrol sama kamu tuh... Benar-benar selalu bikin apa ya. Menurut aku, Ca, kamu tuh salah satu orang yang... Baca postingan kamu. Baca cara kamu menyampaikan sesuatu itu begitu kayak... Kena gitu. Itu gak semua orang loh bisa kayak gitu. Thank you. Itu adalah orang-orang yang... Given juga ya menurut aku ya. Smart. Dan apa ya. Aku rasa juga... Kamu juga banyak menyentuh hati banyak orang. Dan tanpa kamu sadari with your... Wisdom yang kamu selalu siarkan lah. Ini bentuk apa juga ya. Kalau orang... Bersiar gitu. Apa sih? Ya. Ya. Itu kan salah satu juga bentuk orang. Berbagi. Berbagi ilmu. Kebaikan. Pengalaman. Dan aku yakin banyak banget yang... Hatinya kena. Dengan apa yang kamu lakukan. Just... Consisten aja. Thank you so much. Marsyanda teguh. Hahaha. Hahaha. Manya sama ya. Marsyanda teguh. Tapi enggak lah. Hahaha. Hahaha. Masa kini. Masa kini. Hahaha. Oke semuanya. Thank you so much for watching. Thank you. Hello. Beautiful souls. Bye. Bye. Thank you so much. Pregunti temannya. Ii is going everywhere. Bye, bye. Pregunti temannya i think